Ada empat kelompok di masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian ekstra, empat kelompok. Satu tadi disebutkan adalah perempuan khususnya ibu hamil, yang kedua adalah anak-anak, yang ketiga adalah lansia, yang keempat adalah penyandang disabilitas. Empat kelompok ini itu harus ada perhatian ekstra, fasilitas ekstra karena mereka rentan atas masalah. Nah saya ingin sampaikan bukan akan ya, tapi ini yang kami kerjakan. Di Jakarta punya fenomena yang sama. Apa yang kita kerjakan? Kita membangun 19 pos pengaduan dan kita membuat sebuah nomor hotline untuk siapa saja bisa menelpon bila mengalami ancaman, kekerasan. Nomornya 112. Ini seperti hotline yang dikenal di barat namanya 911, ini 112. Sehingga dimana saja, kapan saja ada peristiwa tahu kemana harus lapor. Dan ketika mereka menghubungi maka akan disiapkan bantuan, bahkan disiapkan safe house. Ada safe house, kita siapkan safe house untuk dilindungi. Dan bila ternyata mereka alami kekerasan dan harus mendapatkan visum, ketika mereka memproses visum itu seluruh biayanya ditanggung oleh Pempermeni KRI Jakarta walaupun KTP-nya bukan DKI. Kenapa? Saya itu sering sampaikan, kenapa sih pelayanan negara berbasis KTP? Oh semuanya rakyat Indonesia. Jadi tidak usah lagi berbasis KTP. Kalau ada rakyat Indonesia mengalami ancaman, maka tugas negara memberikan pelindungan tanpa tanya Anda berasal dari mana. Nah, pendekatan serupa yang kita harus lakukan. Sehingga ketika korban mengalami kekerasan, dia tahu kemana harus lapor. Dan institusi yang punya tanggung jawab untuk mengelolanya, tahu SOP-nya dan tahu langkah yang harus dikerjakannya. Terima kasih telah menonton!